Bektangu Brazil, Rafael Jensen Dincar Persebaya Bektangu Brazil, Rafael Jensen Dincar Persebaya Perburuan Bek asing baru Persebaya Surabaya kini memasuki babak baru, di mana sosok asal Brazil ini disinyalir bakal menjadi alternatif lain dari Osama Malik yang terindikasi batal bergabung ke Bajul Ijo. Dilansir Tribun Wow.com, Osama Malik merupakan sosok gelandang bertahan sekaligus Bek asing asal Australia yang santer dilirik oleh Persebaya Surabaya era Joseph Gombau. Namun, dicopotnya Joseph Gombau dari kursi kepelatihan Persebaya Surabaya menjadi pertanda kemungkinan Osama Malik bergabung ke Bajul Ijo semakin tipis. Kini, Persebaya Surabaya diakini berhasil mendapatkan alternatif Bek asing baru untuk mengantisipasi gagalnya Osama Malik di putaran ke-2 Liga 1 2023 gelap. Dilansir Tribun Wow.com, sosok Bek asal Brazil bernama Rafael Jensen di gadang-gadang bakal bergabung ke Persebaya Surabaya di sisa kompetisi musim ini. Pasalnya, Rafael Jensen tengah menebar kode keras yang membuatnya berpotensi direkrut oleh Persebaya Surabaya di putaran ke-2 Liga 1 2023 nanti. Dalam Instagram pribadi sang pemain yakni Rafael Jensen 04, tampak Rafael Jensen tengah mengikuti profil resmi dari Persebaya Surabaya. Bahkan, Rafael Jensen juga sudah saling mengikuti dengan agen pemain langganan Persebaya Surabaya, yakni Gabriel Budi Liminto. Lantas, siapakah sosok Rafael Jensen yang disinyalir menebar kode keras kepada Persebaya Surabaya tersebut? Mengingat sosoknya masih asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia, khususnya bonek. Melirik dari Transfer Mart, Rafael Jensen yang memberi kode kepada Persebaya Surabaya tersebut, adalah Bek berusia 34 tahun asal Brazil yang kini bermain di kasta kedua negeri Samba bersama Sampayo Korea. Menarik untuk dinantikan apakah Rafael Jensen bakal menjadi pemain baru Persebaya Surabaya di putaran kedua Liga 1 2023 nanti atau justru ada sosok lain yang resmi berseragam bajul ijo di sisa musim ini. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton.